assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai hai tisa lovers welcome back again to channel teaser update di kesempatan kali ini bambing hadir kembali pastinya bersama dengan kapal keperangan dan terupdate spesial Aalsya dan kateran dini tapi jangan lupa untuk selalu keep support terlebih dahulu dengan cara pencet tombol subscribe dan Nyalakan lonceng notifikasinya ya supaya channel ini terus berkembang dan bangmin sendiri pastinya makin semangat dong menjanjikan informasi terkini dan terupdate seputar kapal tisan untuk kalian semua pastinya Oke tisa followers langsung saja kita cek apa saja info-info terbaru dan terangan dari babesya dan mamanya selen dikesempatan kali ini aja gina out yang pertama ini bangmin akan ajak kalian terlebih dahulu ke Instagram fanbase Indonesia Idol tertera keterangan Billboard New York Times Square Congratulation kesya Idol ke-6 sebagai cover equal Spotify dan terpampang di New York Times Square jika kalian perhatikan yang bisa lovers disitu diantara ke-6 cover Billboard Night New York Times Square dari Spotify cover equals ke-5 bestie sama-sama jebolan Indonesia Idol season ke-10 siapakah mereka pastinya Leodra Giting ada mamanya Selenji pemagnolia Mali Raharja dan Keisha Leffron kamarion Jola termasuk Indonesia Idol jebolan tapi bukan dari season season ke-10 seasonnya Katiara Adini ya keren sekali ini definisi sukses bersama Hatice Love Force ke-5 bestie ini keren sekali bisa mengharumkan nama Indonesia sampai-sampai wajah mereka terpampang di Billboard New York Times Square tidak semua musisi Indonesia bisa seperti itu ya tapi ke-5 bestie ini mewujudkan definisi apa itu sukses bersama tetap bergandengan tangan menuju ke puncak karir masing-masing nih update-an ini juga diripus ulang oleh Instagram kapani Sagita di sini kapani mendapatkan caption super thanks full sama dua dua bestie ini yang selalu percaya buat aku make up in campaigns nya your trust me to the world to me tiranini Keisha Leffron kak selesai dari Billboard New York Times Square kita geser ke Instagram tiranius official terlebih dahulu nih disini ditampilkan untuk kombinasi album of the year dan jumlah portsnya nih tisalopers album of the year Indonesia Music Awards for sebelum mulai guys for 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 kalian lihat sendiri kati Randini telah mengumpulkan angka force banyak 2.455.627 dan jaraknya dengan yang posisi kedua itu sangat jauh sekali sampai gapnya 1,2 juta tisalopers yang di nomor 2 ada tulus dengan albumnya manusia yaitu angkanya terkumpul fontnya sebanyak 1.254.879 jumlah ports Gap 1,2 million make it 1,3 million segera jadikan lebih jauh ya angkanya tisalopers bismillah untuk album of the year Indonesia Music Awards tahun ini milik Katira Andini dan kali ini update-an dari Instagram story of titi disini menampilkan untuk top artis Indonesia Katira Andini naik 6 tingkat menjadi ke posisi 12 pertanggal hari ini ya di selopor sekarang sekali ini update dari Instagram story of titi ini sumbernya dari DSP Spotify chart untuk top artis Indonesia hari ini malam hari ini tepatnya Katira Andini tampil di Outstanding Festival yang ada di kota Batik Pekalongan bagaimana situasi terkininya berikut ini beberapa foto yang berhasil Bang Min dapatkan dan juga ketika video ini telah di update oleh Bang Min ya kemungkinan besar Katira Andini sudah live performnya di panggung Outstanding Festival dan apalagi malam hari ini spesial al sedikit serta dan juga menyelengganti Katira Andini nih guys Terima kasih telah menonton! 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 gigi tisa lover terlihat disitu auto hitam-hitam dengan aksen-aksen bintik berwarna putih untuk outfit yang digunakan oleh katiti malam hari ini nih keren sekali pastinya hasil karya dari tim bedstagenya katera di nih kvd sebagai stylist kavanisa kita sebagai backup dan juga ada tim tambahan untuk urusan hair stylist atau urusan rambut yang biasanya dipegang oleh kasilvi namun beberapa acara of air dari ketiraan dini belakangan ini kasilvi tidak ikut serta ya tisa lovers mungkin sedang berhalangan untuk full-perform bebe screen capture dan juga best-best momennya besok pagi misalnya Bang misalkan ya untuk outstanding festival malam hari ini mengenai video ketiga part ketiga untuk sambungan kelahiran dari anak ginoran di tisa lovers sepertinya akan di-upload malam hari ini juga ya sesuai dengan apa yang ditampilkan oleh al-sadi kek di update dan Instagram storynya ini isi DM nya saat mana episode ketiga anaknya baby Jean di sini al-sad menambahkan terkepsi bentar ya guys masih di edit nih videonya jadi malam hari ini sebabnya saja ketika video ini Bang min update sudah di update juga untuk episode ketiganya kelahiran dari anak ginoran sekian saja dulu untuk abon dapat Bang min update di kesempatan kali ini dan untuk kalian semua jangan sampai ketinggalan dong update-an terangat dan terbaru lainnya dari channel ini channel tisa update yang belum subscribe segera subscribe terlebih dahulu Bang min ucapkan terima kasih ya dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!